Jika ada kemungkinan terburuk MK mengabulkan gugatan itu, akan seperti apa nantinya Kak Wili? Mungkin akan akan ke depan Kami satu akan merespon itu karena sudah ada putusan sebelumnya kita harus merujuk pada putusan sebelumnya kami tetap berpegang teguh mungkin tidak akan seperti itu Kak Wandi, tetap dalam prinsip-prinsip koridor-koridor demokrasi yang terbuka, demokrasi yang inklusif dan mengutamakan kedaulatan rakyat. Yang paling dirugikan, kalau itu tertutup, rakyat yang paling dirugikan karena pemilu kita langsung lesu pemilu yang kurang darah tidak ada ini kan koreksi total terhadap oligarki, Kak Wandi jadi selama ini kalau kita belajar dari orang yang baru itu benar-benar oligarki, kita tidak tahu itu beli kucing dalam karung saja tidak tahu siapa wakilnya dan mekanisme koreksi dari publik tidak bisa direct kepada yang mewakili mereka itu semua kedaulatannya menjadi kaudelatan partai yang sangat oligarkis rakyat kemudian benar-benar ditutup aksesnya sehingga pemilu kita menjadi pemilu yang tidak lagi menjadi sehingga sehingga